Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi teman-teman, di sini kebetulan kita ada 2 receiver. Dan untuk receiver yang pertama ini, Nah, jadi receiver ini teman-teman, ini receiver Matrix Burger S2 Mini HD PVR ya. Dan receiver ini sudah rusak atau mati total. Sedangkan receiver yang kedua ini, ini receiver Matrix Big Burger HD. Nah, jadi teman-teman, dan kedua receiver ini adalah receiver dari teman saya. Dan di sini teman-teman, untuk receiver Big Burger HD ini, untuk semua siaran TV yang ada di satelit Telkom 4-nya belum ada. Dan untuk semua siaran TV-nya ini masih berada di satelit Palapade ya. Oke, untuk tidak memperpanjang durasi, sekarang langsung saja kita hubungkan receiver-nya ini ke televisi. Oke teman-teman, sekarang kita hubungkan dulu kabel RCA-nya ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan kabel RCA. Nah, sekarang kita pasangkan sesuai dengan warna colokan yang ada di belakang receiver-nya ini ya. Contohnya ini warna kuning dengan kuning, warna putih dengan yang putih, sedangkan warna merah dengan yang merah ya. Setelah kabel RCA-nya sudah kita pasang, sekarang jangan lupa kita hubungkan juga kabel dari parabola ke receiver-nya ini ya. Nah, jadi kabel yang ini teman-teman. Oke, sekarang kita pasang kabel dari parabola-nya ini. Oke, sekarang kita hidupkan receiver-nya. Teman-teman, nonton terus videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, ini sementara loading ya. Sekarang kita tunggu saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, di layar dari video ini. Jadi, di sini ada tulisan tidak ada sinyal. Sekarang coba kita tekan OK ya. Nah, jadi teman-teman, untuk semua siaran TV-nya ini, masih siaran TV yang lama, dan untuk semua siaran TV-nya ini juga masih berada di satelit Palapade. Oke, sekarang coba kita ganti. Nah, sama saja ya teman-teman, tidak ada sinyal. Kita cari lagi siaran TV yang lainnya. Nah, di sini tetap tidak ada sinyal. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke menu. Di sini langsung kita tekan tombol menu pada remote receiver-nya ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini kita langsung saja pilih instalasi. Dan di sini teman-teman, kita bisa lihat, untuk semua satelit-nya ini masih satelit yang lama ya. Untuk satelit Telkom 4-nya belum ada. Di sini hanya ada satelit Telkom 3. Nah, karena di sini satelit Telkom 4-nya belum ada, sekarang untuk semua satelit yang ada ini, kita hapus semuanya ya. Agar pada saat kita melakukan pencarian siaran TV yang ada di satelit Telkom 4-nya nanti, untuk semua siaran TV-nya ini tidak terjadi penumpukan siaran TV yang terlalu banyak. Dan tidak terjadi pendobelan dengan siaran TV yang lama. Oke, sekarang kita langsung saja hapus semua satelit yang ada ini ya. Nah, jadi di sini kita langsung saja tekan tombol biru pada remote receiver kita. Nah, di sini kita sesuaikan dengan petunjuk yang ada di layar televisi. Nah, setelah kita tekan tombol biru, maka di semua satelit-nya ini muncul tanda X seperti ini ya. Muncul tanda X yang berwarna biru ini. Sekarang langsung saja kita tekan exit, kemudian di sini kita pilih ya untuk menghapus semua. Jika semua satelit-nya sudah terhapus seperti ini, otomatis untuk semua siaran TV yang lama juga sudah ikut terhapus ya. Nah, jadi teman-teman sekarang kita langsung saja tambahkan satelit Telkom 4-nya. Di sini kita langsung saja tekan tombol biru pada remote receiver kita. Nah, jadi di sini ya tombol birunya. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini langsung saja kita tambahkan satelit Telkom 4-nya. Di sini kita tekan OK. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama satelit Telkom 4-nya ya. Kita ubah ke tampilan huruf besar terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita masukkan Telkom 4 ya. Kita cari huruf T-nya. T, kemudian kita masukkan huruf E. Kita cari huruf L-nya. Telkom K. Kita masukkan K. Kemudian O. Dan kemudian kita cari huruf M-nya. Huruf M-nya sudah. Sekarang untuk 4-nya kita langsung saja tekan di remote ya. Oke, sekarang untuk Telkom 4-nya sudah jadi. Langsung saja kita geser ke bawah. Kita masuk di tanda checklist. Kemudian kita tekan OK untuk menyimpan. Nah, jadi teman-teman sekarang untuk nama satelit Telkom 4-nya sudah ada. Sekarang untuk garis bujurnya ini harus kita ubah atau kita setting terlebih dahulu ya. Di sini untuk garis bujurnya kita masukkan 108 00 bujur timur. Nah, jika untuk semuanya sudah kita setting. Di sini langsung saja kita tekan tombol kuning untuk menyimpan. Oke, sekarang sebelum kita melakukan pencarian di satelit Telkom 4-nya ini. Sekarang untuk satelit Telkom 4-nya harus kita setting ya. Nah, jadi di sini untuk LNB frekuensi sudah benar yaitu 5150. Untuk TP-nya ini belum ada ya, no TP. Untuk D-SEC-10-nya ini kita pilih port 1. D-SEC-11 kita pilih port 1 juga. 2-2K on ya, kita on-kan saja. Untuk polaritasnya ini kita pilih auto saja. Motor garak kita pilih tidak ada atau non. Nah, setelah itu kita tekan exit. Kemudian di sini langsung saja kita pilih ya untuk menyimpan. Nah, setelah satelit Telkom 4-nya sudah kita setting. Sekarang kita langsung saja melakukan pencarian siaran TV yang ada di satelit Telkom 4-nya ini ya. Dengan cara kita tekan tombol merah pada remote receiver kita. Sebelum kita tekan tombol merah pada remote receiver-nya ini, di sini untuk satelit Telkom 4-nya jangan lupa kita kasih tanda centang biru atau kasih tanda checklist seperti ini ya. Nah, setelah kita kasih tanda checklist, sekarang langsung saja kita tekan tombol merah. Nah, teman-teman di sini setelah kita tekan tombol merah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini langsung saja kita pilih. Untuk FTA atau CAS kita pilih semua. Jenis siaran kita pilih televisi saja ya. Mode scan kita pilih cari buta. Kenapa di sini kita harus pilih cari buta, teman-teman? Karena di sini untuk semua satelitnya tadi sudah kita hapus. Dan untuk semua transponder atau frekuensi yang ada sudah terhapus semuanya. Jadi di sini harus kita pilih cari buta. Agar pada saat kita melakukan pencarian semua siaran TV yang ada di satelit Telkom 4-nya nanti. Untuk semua siaran TV-nya bisa kita dapatkan di receiver ini ya. Nah, ini teman-teman sementara dalam proses pencarian. Jadi apabila dalam proses pencarian dengan mode scan cari buta seperti yang kita lakukan kali ini. Di sini membutuhkan waktu sekitar 5-6 menit ya. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Jadi kita harus sabar. Kita harus tunggu sampai 100% terlebih dahulu. Baru kita exit dan kita kembali ke menu awal ya. Nah, untuk tidak memakan durasi yang terlalu panjang. Di sini untuk videonya saya percepat saja. Nah, ini teman-teman untuk proses pencariannya sudah selesai. Jadi teman-teman mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.